di acarakan kita mulai ya kayaknya perlu kita ini dulu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayaknya kurang kompak nih bang kita mulai lagi ya biar semangat ya iya sekali lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Santi Wastum tentunya pada siang hari ini kita berada di ruangan ini luar biasa sekali ya di acara acara apa itu VOP Perdana Royal Mining tentunya sebelum kita akan mulai acara ini kami akan mohon kerjasamanya kepada bapak-bapak semuanya untuk kita sama-sama men-silentkan handphone kita dulu ya supaya acara kita berjalan dengan lancar jadi kita mohon kerjasamanya untuk men-silentkan handphone jangan sampai dimatikan mungkin nanti ada informasi yang penting ya di-silent saja Hai iya betul sekali baik Eiji dan kami berdua untuk memandu acara ini saya OZMC dan saya Adam kali Prasya akan memandu acara sampai tuntas nanti iya dalam acara BOP Perdana Royal Mining yeay beri tepuk tangannya kepada saya ternyata kita masih belum antusias belum semangat di ruangan belum semangat iya padahal kita mau kasih informasi yang sangat luar biasa informasi yang keren sekali ya oke iya tentunya kita minta semangatnya dulu kita tanya apa kabarnya dulu ya boleh silahkan ya bagaimana kabar anda pada siang hari ini luar biasa apa kabar luar biasa apa kabar iya luar biasa semua kabarnya ya sepertinya disini kayaknya kurang kompak nih masih ada yang kurang nih masih dingin masih dingin masih dingin oke boleh ditanya lagi ya oke silahkan kita kita tanya lagi ya kalau saya tanya apa kabar jawabannya dasyat luar biasa yes ya apa kabar dasyat luar biasa yes gitu ya biar semangat agak penciwanya nih ya iya biar kita semangat nih karena siang-siang ini jamnya ngantuk jamnya tidur ya sekali lagi kita tanyakan apa kabar sebelah yang di grup disini kayaknya kadang kompak dong ya jawabnya apa kabar iya dasyat luar biasa ya oke yang di sini yang di posisi barat ya silahkan ditanya lagi iya sekali lagi biar kita semangat ya karena memang kita nanti akan kasih informasi yang full powerful ya iya betul sekali lagi Mas Halil berdiri dong apa-apa yes saya sampai kereketan kalau lihat Mas Halil ini oke silahkan ditanya lagi nih kayaknya yang di grup disini kayaknya masih masih sepi nih silahkan biar kita semangat sekali lagi oke apa kabar iya luar biasa baik tepon tangan dulu dong tepon tangannya dong iya biar sehat karena informasinya karena di jari-jari kita di kelapok tangan kita semua urat-rasalah yang berkaitan dengan kesehatan kita ya betul sekali jadi semakin banyak kita tepon tangan semakin sehat kita silahkan tangan oke tepon tangannya ini ibu nggak tepon tangan bu masih tanggung-tanggung ya ya sepertinya kayaknya ada masalah gitu ya oke ada karena masih tanggungnya kenapa karena masih bingung ini acara sepertinya kami disini berdua akan mandu acaranya sampai tuntas sampai selesai dan pastinya kita tidak akan membiarkan bapak ibu semuanya lapar ya tentunya nanti setelah habis selesai acara kita kita akan berikan hidangan spesial buat bapak ibu semuanya selepas acara ini tentunya tentunya kita disini juga sudah ada perwakilan dari manajemen iya nanti kita akan kenalkan nanti kita akan lanjut lagi ya tadi informasinya namanya Mbak Karin dan Mbak Cacia oke tepon tangan dong buat dia dua orang yang langsung-langsung dari manajemen yang turun pada hari ini baik bapak ibu semuanya kita akan mulai acara kita namun sebelumnya kita mohon berdiri sejenak dulu karena kita akan sama-sama berdoa supaya acara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan pada siang hari ini mohon untuk semuanya berdiri kita berdiri sejenak dulu untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya acara kita pada siang hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan rencanakan dan tentunya kita akan berdoa menurut sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai dan mohon tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terima kasih 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 Baik silahkan duduk kembali kita masih dalam suasana kemerdekaan Mas Oji ya iya betul sekali kita nyatakan lagu kebangsa Indonesia Raya tadi ya betul-betul kita tanyakan merdeka sekali ya betul kita merdeka dompet kita ya luar dalam mereka yang keberapa dulu bang ini merdekanya oke kembali kita bertanya-tanya lagi ya tentunya bapak ibu semuanya masih penasaran mungkin ada yang belum tahu kita diundang kemana mungkin ada yang di jebak Ayo kita makan-makan makan-makan apa caranya apa nggak tahu tapi mungkin saya yakin orang-orang sudah menggunakan kaos yang ada tulisan Royal mining semua yang paham dan tahu tapi memang ini merupakan acara perdana acara yang pertama kali diselenggarakan acara besarnya ini di Royal mining hari ini hari ini dan ini perdana dan ini mungkin kayaknya disuruh Indonesia ini perdana di Lombok ya perdana di Indonesia kayaknya yang besar kayak luar biasa teman-teman buat Royal mining Oke dan sedengar bisik-bisik juga katanya kantornya ada di kantornya ada di Bandung di Bandung juga tapi semua nanti akan ditumpas oleh teman-teman kita semua ya kapasitasnya memang akan memberikan informasi semua itu ya Iya betul sekali saya juga penasaran lho bang apa sih ini hari ini nggak tahu Royal mining udah kemana aja saya taunya beberapa hari yang lalu kayaknya saya penasar lagi karena sakit penasarannya makanya saya hadir lagi ke sini Iya kenapa saya lancar Royal mining sebut Royal mining kemudian apa karena saya memang salah satu investor juga di Royal mining Oh gitu Iya dong jadi saya tidak hanya MC tapi saya investor juga keren sekali Mas Oji nanti harus gabung ya Oh pastinya lewat saya dengan lewat yang lain pastinya sesudah terancam itu ya Oke iya kenapa kita memberikan informasi yang luar biasa nih Bapak ibu semuanya karena memang hari ini memang kalau kita mencari peluang usaha mungkin di luar sana mungkin agak sulit ya mencari mungkin penghasilan tambahan penghasilan dengan cara mungkin hari ini teknologi sudah berubah sudah berubah perkembangan dunia sudah berubah juga banyak sekali yang berubah sudah berubah semua ini dan hari ini pun cara mencari uang pun harus berubah iya dong tentunya Oke jadi kayaknya rasa penasaran itu nih Bapak Ibu yang hadir kayaknya sudah tidak sabar lagi nih Bang tentang apa itu Royal mining pastinya hari ini semua akan dikupas oleh orang yang sangat luar biasa ya Royal itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu semuanya Oke beliau adalah orang yang sangat luar biasa yang saya salut sama beliau adalah semangatnya nggak pernah pudar-pudar tidak pernah berubah tidak pernah luntur ya semangatnya ini yang saya salutkan sama beliau tentunya kita akan sambut beliau ya dengan sama-sama kita berdiri langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa yang luar biasa buat datuk sekotong inilah dia beri tempat tangan yang meriah sekali lagi dasyat 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 luar biasa dasyat nih ngeri sekali baik inilah dia datuk sekotong apa kabar sepertinya sudah pada waktu ya duduk ya saya sampai dulu ini adalah hari pertama kita untuk kita adakan BOP Bapak Ibu sebuah bisnis yang nantinya akan saya tawarkan yang akan nantinya kami berikan materinya ya namun harapannya Bapak Ibu tetap fokus berada dalam sabuk pengawannya masing-masing ya jangan geser-geser nanti kalau geser-geser geser-geser ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi Bapak Ibu oke baiklah ah salam kenal ya nama saya Zakaria biasanya disebut dalam dunia network marketing itu datuk sekotong ya jadi itu adalah nama panggilan saya di dalam dunia network marketing saya bekerja di apa namanya di luar sana Bapak Ibu pekerjaan utama saya itu adalah network marketing ya background saya itu adalah seorang network marketing ya jadi di tengah-tengah siang hari ini ya menjelang sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang apa namanya mendukung acara ini agar kita bisa apa namanya memberikan sebuah materi kedepannya dan salut kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hari ini untuk hadir di tengah-tengah ruang yang sedikit terbatas Bapak Ibu karena apapun itu ya siapapun anda kami tidak mau tahu ya yang jelas anda hari ini hadir di tengah-tengah kita di dalam ruangan ini tidak ada lain-lain niat dan tujuannya kita adalah bagaimana kita menciptakan sebuah income dengan dan income income tanpa batas yang tentunya nanti kita akan sama-sama pelajari kita akan sama-sama pahami bagaimana kedepannya dari sebuah profile company yang nanti akan kami sampaikan oke baiklah komponen profile kita disini Bapak Ibu bisa dicek di telegi layarnya oke oke next ya kita lanjut Bapak Ibu back dulu ke crypto company free phone ya jadi ini adalah sebuah profile company kita Bapak Ibu Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kiri ya pojok atau di sebelah kanan disitu ada pelabakkan Royal mining jadi Royal mining ini adalah sebuah perusahaan Bapak Ibu yang mana keberadaannya di Indonesia kurang lebih disarat baru hampir empat bulan ini berjalan ya di luar sana mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang mendengar tentang Royal mining ini dari beberapa kawan-kawan kawan-kawan juga yang hadir pada sore hari ini tetapi pada umumnya akan saya garis besarkan saja seperti apapun company profil yang nanti akan kita sampaikan ya oke di next saja jadi disini ada yang pernah mendengar krito garansi ya atau yang baru pertama hadir hari ini disini siapa yang belum pernah hadir di tempat-tempat seperti ini banyak ya Oke jadi Bapak Ibu era teknologi saat ini semakin berkembang Bapak Ibu dan ini tidak bisa kita hindari era yang disampaikan oleh presiden kita pun kita tidak boleh untuk menutup mata dengan keberadaannya yang namanya sistem blockchain Bitcoin pada umumnya ya keberadaan Bitcoin ini beredar di seluruh dunia dengan suplai yang sangat terbatas dan nanti Bapak Ibu akan apa namanya mendapatkan pemahaman pemahaman secara garis besarnya seperti itu terkait bagaimana sistem kesinambungannya dengan royal mining ya jadi mengenal kriptokaransi Bapak Ibu ya kriptokaransi ini merupakan mata uang virtual ya jadi dia ini adalah mata uang virtual yang tidak bisa kita sentuh seperti mata uang kartal yang saat ini kita gunakan bahkan Bank Indonesia pun saat ini kan meneruakan dalam banknya apa namanya uang mata uang yang terbarunya seperti itu ya tapi itu yang fisiknya kalau disini kita mata uang Bapak Ibu tapi dia tidak ter-tidak bisa terlihat apa namanya dipegang dia itu bentuknya semacam software hanya ada angka saja di dalam layar HP Bapak Ibu begitu ya jadi ini dia digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi nah kebanyakan dari kriptologasi tersebut bersifat desentralisasi yang namanya desentralisasi itu Bapak Ibu dia tidak terpusat jadi tidak ada suatu negara pun yang bisa untuk mengintervensi daripada keberadaan Bitcoin ini sendiri ya setelah itu eh eh dulu sebentar biar lebih ini nah dengan kata lain ya kriptokaransi ini adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat bayar alternatif ya untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga paham ya pihak ketiga tanpa ada pihak ketiga nah kalau kita saat ini bertransaksi diperbankan mohon maaf contoh ketika kita mengeluarkan ketika gaji kita dikeluarkan pun itu harus ada pihak ketiga bahkan ketiga keempat kelima ke enam sampai ke direktur tapi kalau kriptokaransi ketika Bapak Ibu mentransfer Bitcoin contohnya misalnya saya kirim sekarang Bitcoin anggaplah 0, sekian Bitcoin itu langsung terhubung ke orang yang langsung nah yang mana nanti yang akan mengakuisisi transaksinya itu adalah sistem blockchain itu sendiri ya apa itu sistem blockchain nah sistem blockchain itu adalah sebuah penempatan atau penangkarannya atau ledernya tempatnya ya yang mana disitu semua data kita tersimpan dan itu tidak bisa kita manipulasi dari awalnya dibentuk Bitcoin itu sekarang kita bertransaksi sampai selamanya dia itu masih tersimpan Bapak Ibu ya jadi tidak ada kata-kata manipulasi disitu tersimpan di database-nya yang disebut namanya API biasanya nah itu garis besarnya secara Bitcoin ya jadi Bitcoin itu dulu ya pada tahun 2013 yang dulu Hai kalau Bapak Ibu istilahnya memiliki sebuah ilmu pengetahuan tentang mata uang ini atau mungkin Bapak Ibu waktu itu tahu tetapi kurang lebih memiliki sebuah visi dan misi kedepan bagaimana tahunya artinya ke ilmu pengetahuan kita tentang Bitcoin ini jauh salah banyak-banyak Bapak Ibu beli ya cukup 500.000 saja nah dengan 500.000 ketika Bapak waktu itu beli hanya 500.000 saja mungkin saat ini kontel Aston ini milik Bapak Ibu serius karena dari dari tahun ke tahun itu harga selalu melonjak bahkan di tahun 2020 kemarin itu sempat naik ke harga bayangkan saja dari harga 7500 rupiah dari tahun 2013 yang lalu Hai karena Bitcoin ini dia juga supaya terbatas hanya 21 juta yang hukum pasar di sana berbicara ada yang namanya supply dan demand ya ada permintaan dan kesiapan dari badan tersebut berhubung karena Bitcoin itu jumlahnya 21 juta digunakan oleh orang dibeli oleh orang dari seluruh dunia yang membeli mata uang mata uang Bitcoin ini sehingga dari tahun ke tahun itu harganya naik luar biasa drastis dan ini merupakan fenomena alam yang nyata yang tidak bisa kita hindari yang tidak bisa kita akal-akalin Bapak Ibu terbukti 2021 2020 2020 yang kemarin harga melonjak menjadi 900 juta Hai ada yang tidak percaya disini Hai kenyataan itu sudah dijawab ada yang waktu itu Bapak Ibu punya satu Bitcoin saja mungkin besok pagi bro kita cari Fortuner satu deh ganti mobil lah Bitcoin cuman lagi ini adalah orang-orang yang faham betul tentang regulasi kriptokaransi dan mereka mengikuti mengikuti news-news yang ada di beberapa sumber media di dunia seperti itu ya Nah sehingga ini memang menjadi bergah buat kita saat ini bagaimana ternyata karakter dari Bitcoin itu ada beberapa yang memungkinkan orang bisa masuk ke dalam ruang lingkung itu Bapak Ibu pertama Bitcoin itu bisa diperbelikan ya di tradingkan kedua ada bahasanya eh Hai bisa untuk bertransaksi Oke terpikir seperti yang tadi Terus dia memiliki blockchain sendiri itu salah satu karakter dari Bitcoin atau mata uang kripto kalau tidak ada karakter yang seperti itu bukan dikatakan kripto ya terus yang selanjutnya ternyata dia ada miningnya ya Nah proses mining inilah yang sebenarnya menjadi keuntungan dari beberapa banyak orang-orang yang memiliki berikut pesan memang banyak saya berita-berita dari luaran Pak itu kabarnya perusahaan perusahaan mining yang ada di China dihantam oleh pemerintahnya dan saat ini dapat diberikan operasional Pak ini ada di Eropa sebuah perusahaan mining yang begini-begini tapi faktanya Bapak Ibu transaksi regulasi Bitcoin itu masih tetap berjalan seiring dengan keberadaannya dia sendiri semakin dia dihantam bahwa Bitcoin ini menghancurkan daripada fluktuasi segala urusan transaksi yang ada di dunia semakin nanti Bitcoin itu akan akan naik harga nah ternyata di dalam mining itu Bapak Ibu ada di sini yang tadi dikatakan minor atau mining mining itu adalah proses yang tidak mudah di daerah saya itu saya dari Sekotong Bapak Ibu ya asalnya sekotong daerah paling barat ujung Pulau Lombok dari sini kurang lebih ya 80 kilo nah disitu banyak disana itu terjadi mining penambangan emas di darah sekotong Hai bahkan pelaku pun disini ada termasuk baiklah mungkin beliau pernah 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 punya gelondongan disitu seperti itu dan termasuk sampai saat ini mertua saya saat ini punya usaha untuk perontok batu itu untuk melemburkan batu untuk dijadikan dihaluskan untuk nanti di proses untuk di mining jadi kita cari emas itu di pebatuan Bapak Ibu menggali tanah dengan sekian kedalaman disitu nanti ada orang-orang tertentu yang itu diikuti dan tentunya kalau orang mining itu membutuhkan alat besar contoh kalau kita perhatikan di sini di Nyungon Nusantenggara atau di Privat perusahaan-perusahaan besar dunia yang besar ya jadi ini membutuhkan sebuah energi yang sangat besar sekali baik listrik mobil-mobil besar air dan segala macamnya dan itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan biaya yang murah sangat mahal nah Bitcoin itu ternyata bisa ditambah Bapak Ibu ya Nah apa Bitcoin miner itu apa-apa itu Bitcoin miner ya atau penambangan Bitcoin nah simpelnya secara secara garis besarnya contoh ya saya sekarang ini misalkan transfer Bitcoin ke Pak Santo ya saya transfer koin ke Pak Santo ketika saya transfer koin ke Pak Santo siklus transaksi di sana itu diatur oleh sistem blockchain penempatannya di blockchain tetapi untuk mensukseskan transaksi itu kira-kira siapa ada yang bisa jawab ada yang mensukseskan itu adalah miner atau penambangnya Bapak Ibu karena disitu di dalam siklus internet miner miner ini membutuhkan sebuah alat hardware yang nanti tersambung langsung menuju ke sistem software yang ada di blockchain sehingga nanti disitu ketika ada orang yang melakukan transaksi dialah yang nanti yang akan berebut semua miner-miner di seluruh dunia yang direbut apa memecahkan sistem algoritma atau matematikanya ketika siapa yang paling cepat untuk menciptakan algoritma tersebut dialah yang akan mendapatkan Bitcoin Oke paham ya siapa yang paling cepat untuk memecahkan sistem algoritma atau matematisnya atau teka-teginya lah bahasanya ya dialah yang nanti akan mendapatkan hashnya atau Bitcoin itu sendiri nah sehingga kalau kita kaitkan dengan sistem-sistem dengan pola-pola yang sudah-sudah ya sudah-sudah itu saya tidak sebutkan mungkin ada pola-pola robot ya sampai saat ini teman-teman saya kalau saya sebut robot masih ada saya yang senyum-senyum itu yang di sebelah kiri saya pojok itu masih ada senyum-senyum ya apalagi kalau bahasa trading Bapak Ibu se-expertnya Anda trading Anda bakalan kaya orang-orang yang bekerja di dalam sebuah sistem trading mereka itu bukan kaya berdasarkan dari hasil tradingnya mereka tetapi dari sistem trading yang dia jual sehingga dia menciptakan platform Pak ini saya punya robot ketika Bapak nanti deposit di situ nanti Bapak dapatkan satu persen Pak dapat 1,2 persen Pak dapatkan sekian persen Pak padahal itu kan semua seperti hasil Bapak Ibu nah kelirunya kita ketika kita berbicara di konteks trading ya di konteks yang ini tapi kita mengarah ke sana ya karena memang rata-rata hampir 90% kawan-kawan saya semua semua konteksnya disana kelirunya kita hampir 90% keinginan kita menang tidak memikirkan long termnya tetapi sekali-sekali dia menang hampir 10% 50% bahkan 20% dalam sehari tetapi begitu dia MC margin call bro MC berapa? 5000 bro waduh dimana? ini bro gini ini ceritanya gini gini hal-hal yang itu banyak sekali tapi jauh berbeda dengan konsep yang kami tawarkan yaitu dengan pola mining mining itu hanya mengeruk saja Bapak Ibu dia hanya mencari saja oke dari kemarin ada saya terima pertanyaan dari salah satu investor saya beliau dari Jakarta namanya Bapak Julius kalau misalkan harga Bitcoin turun 10.000 karena ini saya terima terus kira-kira miningnya bagaimana bisa lanjut nggak Pak? bisa diambil lanjut Pak saya bilang tetapi kemungkinan besar hasil mining akan berkurang karena hasil mining itu berdasarkan dari dari seluruh siklus transaksi yang ada di dunia semakin banyak orang yang melakukan transaksi semakin banyak itu pun orang melakukan mining lalu kapan habisnya mining ini? BTC yang di mining ini jumlahnya hanya 21 juta lah nggak banyak sekali dan jumlahnya BTC itu Bapak Ibu ya hanya 21 juta dia tidak bisa dikurangi tidak bisa di lebih jumlahnya tetap sampai kiamat itu jumlahnya 21 juta berbeda dengan mata uang yang saat ini kita gunakan rupiah contoh ada Bapak Ibu sekarang berapa total jumlah suplai rupiah yang ada di Indonesia? tidak ada yang tahu so begitu ada misalkan inflasi kita biar merem-merem aja nikmati aja mirak goreng naik teriak-teriak naik apa namanya bensin ya kita nikmati saja karena kita ini adalah warga kita ini masyarakat nggak bisa kita langsung nah itulah sebabnya kenapa kita jangan kita menutup diri dengan sebuah informasi Bapak Ibu ini hal yang penting ya oke mungkin langsung saja next nah cara kerja mining secara garis besar tadi saya sudah sampaikan ya cara kerja mining Bitcoin ini adalah sebuah blockchain banyak transaksi Bitcoin yang terjadi secara bersamaan transaksi-transaksi bank dulu bisa dibahas transaksi-transaksi Bitcoin yang terjadi secara bersamaan transaksi-transaksi yang terjadi tersebut pada saat yang bersamaan lalu dikelompokkan dalam satu grup yang sama nah grup tersebut yang dikenal dengan istilah blockchain kelompok tersebut di verifikasi oleh para penambah Bitcoin jadi jelas ya jadi ini yang penjelasan yang apa namanya yang simpelnya yang tadi saya sampaikan oke nah software penambangan Bitcoin bagaimana cara untuk menjadi seorang Bitcoin miner atau penambahan Bitcoin nah ini sudah sekarang kita baru mengarah ke grip yang agak tinggi ya langkah pertama Bapak Ibu untuk memulai penambangan Bitcoin adalah dengan mendapatkan software penambangan memilih software penambangan memilih software yang tepat yang sangat penting dalam meraih kesuksesan dalam mining jadi memang harus betul-betul kita memilih sebuah perangkat yang tepat ya jangan sampai perangkat-perangkatnya nanti ini KWKW bahasa-bahasanya aja ini mining dapatnya berapa Pak dapatnya 5% sehari Pak nah hati oke mengenal mengenal royal mining nah ini baru kita masuk ke rakyat perusahaan ini Bapak Ibu jadi software mining yang digunakan untuk menambang uang kripto dalam bentuk Bitcoin dengan media perangkat khusus yang dikembangkan berdasarkan algoritma yang sama chip application specific integrated circuit nah ini disingkatnya ISID nah yang kedua app specific integrated circuit nah bukan circuit mendalika ya perangkat khusus tersebut ya atau asik tersebut akan menghubungkan investor atau miner atau penambang ya dengan jaringan blockchain dan Bitcoin nah di sistem kita Bapak Ibu disini langsung menuju ke sistem cloud sistemnya ya jadi dana langsung itu kita langsung ke sistem miningnya ya saat ini royal mining fokus pada mining BTC dan pada awal tahun 2023 ya akan dibuka beberapa crypto mining lainnya diantaranya ETH dan ETH dan DOGI terima kasih terima kasih terima kasih